kepada Bapak Wawan Kurniawan. Pak Wawan Kurniawan, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih Bung Reno Fernandes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Saya belum share screen. Perkenalkan, saya Wawan Kurniawan, mengajar di SMA Negeri 1 Batam. Untuk wilayah Batam, sampai hari ini masih dikatakan red zone, bahkan masuk pada wilayah merah ke hitam-hitaman. Itu sebabnya, kalau dari tadi saya tetap pakai masker, karena memang protapnya memang harus pakai masker. Bapak-Ibu, saya sampaikan terima kasih dan salam hormat buat Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Eka Vidya Putra, kemudian Kaprodi Pendidikan Sosiologi Stekip PGRI Sumatera Barat, kemudian yang saya hormati juga Ketua MGMP Sumatera Barat, dan Bapak-Ibu dosen dari berbagai perguruan tinggi, kemudian pemerhati pendidikan dari berbagai elemen, kemudian Bapak-Ibu Dewan Guru dari seluruh Indonesia yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan pemaparan ini, atau yang lebih tepat saya sebut sebagai sharing saja, mengenai media pembelajaran yang digunakan dalam menghadapi COVID-19. saya punya media seperti ini, Bapak-Ibu. Sekolah era postmodern, media pembelajaran harus berbasis link dan cloud. Kenapa saya angkat ini sebagai topik pembicaraan kita hari ini? Karena saya berpikir begini, bahwa sebenarnya bukan COVID-19-nya yang merubah keadaan seharusnya. Tetapi kita sebenarnya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah berada pada zaman ini. Hanya saja COVID-19 mempercepat atau menumbuhkan kesadaran secara kolektif bahwa era digitalisasi itu mutlak dan harus kita jalankan. Oleh sebab itu, mau tidak mau, saya bilang bahwa COVID-19 itu tidak berpengaruh pada proses pendidikan seharusnya. Tapi justru COVID-19 memberi kesadaran pada kita bahwa sebenarnya kita sudah berada di zaman itu. Nah, beruntung COVID datang sehingga kita tidak terlena dengan keadaan ini. Mudah-mudahan hari ini seluruh elemen pendidikan, bahwa siswa sadar bahwa kita berada pada masa pendidikan postmodern di mana digitalisasi menjadi satu kewajipan dalam hal ini. Baik Bapak-Ibu, saya ceritakan bahwa Kota Batam merupakan wilayah yang bersinggungan dengan luar negeri. Di mana hal ini menyebabkan COVID-19 menjadi sangat gampang untuk menyebar. Sampai hari ini, bahkan kecamatan Batam Kota itu dinobatkan sebagai wilayah hitam. Bahkan kecamatan yang ada di sekolah saya, di kecamatan Sekupang, ini masih dalam zona merah dan memang masuk dalam zona bahaya. Oleh sebab itu, dari awal, dari diliburkan semenjak bulan Maret, maka hal pertama yang kami lakukan adalah bagaimana mengalihkan pembelajaran ini pada media yang kita punya. Nah, kebetulan SMA 1 Batam punya akses untuk itu. Media yang kita miliki, kita punya learning management system sendiri. Nah, media yang kita gunakan adalah berbasis web. Sehingga semua anak-anak punya akun dan menjalankan pembelajarannya melalui akunnya masing-masing. Lalu, timbul pertanyaan dari Bapak-Ibu, ya kalau bagi sekolah yang mumpuni, maka tidak masalah media pembelajarannya tentu oke-oke saja. Tapi bagaimana sekolah yang tidak mumpuni. Oleh sebab itu, saya akan bicara bahwa Bapak-Ibu, saya membagi media dalam pikiran saya itu ada dua. Media bagi anak dan media bagi guru. Nah, hari ini kita harus fokuskan pembicaraan kita pada media itu untuk gurunya adalah wajib. Media bagi gurunya itu tidak terhalang oleh keadaan. Karena kenapa media dibagi menjadi dua, yang soft dan hard. Jadi, ketika Bapak-Ibu bicara mengenai handphone, fasilitas, keadaan sekolah, maka kita bicara media yang bersifat hard kalau menurut saya. Tapi ada satu media yang menurut saya yang sangat luar biasa bila kita tingkatkan media ini. Yang mana yang softnya? Siapa yang softnya? Adalah pikiran gurunya sendiri. Oleh sebab itu, ketika ada orang bicara, teman-teman bicara bahwa, ayo bikin media pembelajaran. Yang kebayang dengan kita adalah media pembelajarannya adalah powerpoint atau segala macam. Sebelumnya, Pak Wawan, suaranya tidak keluar lagi dan presentasinya tidak jalan. Apanya, PPT-nya. PPT-nya ya? Oke, sebentar. Saya ulang dulu. Ini bagaimana, Pak? Oke. Bagaimana, Bu? Ini terdengar suara saya, Pak Reno? Halo? Dengar, dengar. Suara terdengar. Iya. Sekarang saya share screen. Baik, Bapak-Ibu. Saya share screen ya. Sudah tampil share screen saya, Bapak-Ibu? Halo? Gimana, Bu? Bapak-Ibu? Share screen sudah tampil. Sudah tampil. Baik. Bapak-Ibu, saya lanjutkan. Bahwa di era seperti ini, menurut saya media yang paling dan harus mutlak kita tingkatkan sebenarnya adalah media gurunya. Di mana, di zaman digital hari ini, saya berpendapat bahwa media cloud atau berbasis penyimpanan data di awan mutlak dimiliki oleh seorang guru. Kemudian berbasis link juga adalah mutlak. Karena kenapa? Dengan demikian, tidak ada halangan lagi bahwa akan ada hambatan pada proses pembelajaran terhadap fisik fasilitas. Jadi, hal ini juga berguna bagi anak. Bila kita nyatakan bahwa ada keterbatasan bagi anak, keterbatasan ini juga selain keterbatasan secara fisik fasilitas, keterbatasan anak-anak kita juga didukung oleh keterbatasan softnya. Jadi, dua media antara hard dan soft, dia saling bekerja sama, oleh sebab itu pembelajaran bisa terhambat. Tapi, bila pembelajaran ini kita siapkan, dari awal bukan tidak mungkin bahwa ada sekolah yang terbatas, tapi karena softnya tidak terbatas, maka mereka punya cara yang luas untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Ada guru di daerah kepulauan, untuk Bapak-Ibu ketahui bahwa Batam itu punya daerah yang berpulau-pulau. Ada guru yang ngajar di daerah kepulauan, tapi karena softnya tidak terbatas, akhirnya sekolahnya punya sesuatu yang luar biasa. Gurunya punya ide yang kreatif untuk mengatasi keterbatasan. Oleh sebab itu, maka hari ini saya nyatakan bahwa media yang paling baik, media yang paling bagus, media yang paling utama sebenarnya dalam proses pembelajaran jarak jauh adalah gurunya. Guru hari ini harus punya empat, seperti yang ada di share screen saya, smart product. Hadapi dengan smart product. Jadi produk-produk pintar hari ini, guru harus siap. Kemudian artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian voice recognition, kecerdasan suara ini akan menggantikan kecerdasan keyboard, kemudian virtual reality. Bapak-Ibu, kalau kita bayangkan empat ini, kita jadi termenung. Waduh, bisa nggak saya? Tapi bukan tidak mungkin bahwa hal inilah yang harus kita hadapi, suka tidak suka, inilah yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, bicara masalah media pembelajaran, maka saya bukan menyanjung sekolah-sekolah yang punya fasilitas banyak, menyanjung sekolah yang punya fasilitas lengkap. Tidak. Tapi saya hanya pengen menyatakan bahwa kepada Bapak-Ibu, mari kita bangun semangat bahwa ada media yang paling bagus bagi kita, yaitu gurunya sendiri. Nah, Bapak-Ibu, kalau gurunya tidak siap dengan tantangan kecerdasan global hari ini, bukan tidak mungkin secanggih apapun media yang disediakan oleh sekolah, maka gurunya tidak bisa memakai. Tidak usah jauh-jauh. Di sekolah saya punya nggak yang begitu? Punya fasilitas lengkap, tapi kita tidak siap memakai fasilitas ini. Oleh sebab itu, guru hari ini harus punya tiga ini. Cloud, kemudian kemampuan menggunakan digital, kemudian inovator atau pemecah masalah. Bapak-Ibu, saya cepat saja, mungkin nanti bisa diselesaikan di tanya jawab atau bagaimana, karena saya hanya dibatasi waktu dalam 20 menit. Oleh sebab itu, saya lanjut, guru hari ini harus menjadi media. Medianya mana, softnya guru itu sendiri adalah media. Oleh sebab itu, di masa pandemi, di sekolah saya, saya mencoba berbagai macam media, mulai dari yang online sampai yang offline. Yang offline, bahkan kita coba dengan mengumpulkan catatan selama masa pandemi. Jadi Bapak-Ibu, anak murid saya, saya minta untuk bikin cerita dalam bentuk karangan apa yang mereka rasakan selama masa pandemi, apa saja keluhannya, tetapi tidak dikumpul secara langsung. Tapi biarkan mereka bercerita. Hari ini, hari Senin mereka tulis, hari Selasa mereka tulis, hari Rabu mereka tulis, dua minggu mereka tulis. Sehingga setiap hari mereka menulis dalam buku, dalam ketikan mereka, bukan tidak mungkin itu akan menjadi satu tulisan yang bagus nantinya selama masa pandemi. Coba kita bayangkan bahwa tiga bulan, empat bulan, kalau memang anak itu menjalankan apa yang saya minta, anak punya catatan, apa saja yang terjadi, dan mereka menulis itu selama empat bulan. Bukan tidak mungkin, ini jadi media yang baik juga bagi kita. Bukan hanya tentang penyelesaian tugas, tapi bagaimana mereka berbagi. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, saya tidak menyanjung sekolah yang punya fasilitas banyak. Saya tidak merendahkan sekolah yang tidak punya fasilitas. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa media pembelajaran kita hari ini, kita punya satu media yang pasti, yaitu gurunya. Gurunya harus inovatif. Inovatif. Inovatif dalam pemecahan masalah ini. Kalau tadi, dari Pariaman menyatakan bahwa hidup dengan nelayan, warganya adalah nelayan, bukan tidak mungkin kehidupan mereka sendiri bisa menjadi bahan bagi pembelajaran sosiologi dan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Oleh sebab itu, media yang terpenting menurut saya hari ini adalah dewan gurunya sendiri. Lebih tepatnya, mari tingkatkan soft skill dewan gurunya agar apa? Agar kita bisa punya media yang bagus. Karena kenapa? Media-media yang bagus, media-media yang mantap, penggunaan media, penggunaan teknologi, lahir dari seorang guru yang punya media dalam pikirannya yang luas. Lahir dari guru yang punya soft skill yang tinggi. Lahir dari guru yang punya keinginan untuk mengatasi permasalah ini. Bukan diciptakan, bukan diberi. Media bagi pembelajaran jarak jauh itu diciptakan oleh gurunya. Saya rasa itu saja Pak Reno, pembahasan saya. Mungkin nanti bisa kita lanjut di forum diskusi. Terima kasih, Bapak-Ibu. Bila terjadi kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Ada yang mau menyanggah nanti, kita sanggah di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.